...produksi yang meyakinkan para investor masuk... Penampilan Capres dan Cawapres pada dua kali debat yang diselenggarakan KPU telah memberi warna bagi para pendukung masing-masing. Pasca debat, banyak calon pemilih yang tetap mendukung jagoannya. Meski di lain pihak, tidak sedikit pula calon pemilih yang mempertimbangkan untuk mengganti arah dukungannya. Dan pada Jumat kemarin, ketiga calon wakil presiden sudah menunjukkan kemampuannya beradu gagasan. Publik seakan dibuai dengan seabrek program kerja yang katanya kelak akan direalisasikan saat terpilih nanti. Namun sedikit juga pemilih yang bertanya, seberapa jauh para Cawapres ini mampu mewujudkan tawarannya di debat maupun kampanye saat terpilih kelak? Karena publik mahfum, posisi wakil presiden bukanlah posisi yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintahan di luar yang sudah dicanangkan presiden terpilih. Dari tujuh kali kepresidenan, belum pernah wakil presiden maju ke depan memimpin kabinet untuk mewujudkan visi wapres. Yang terjadi adalah wapres hanya membantu presiden merealisasikan visi dan program kerja kepresidenan. Tak heran jika kemudian muncul istilah wapres sekedar sebagai ban serep. Lalu bagaimanakah pola pembagian kerja yang disepakati di antara ketiga pasang kandidat saat menjabat nanti? Sehingga kesan wapres terpilih bertugas sebatas seremonial semata tidak terjadi. Mampukah publik diakinkan jika paparan para Cawapres di debat maupun kampanye bukan sekedar pepesan kosong? Pemirsa dalam politik itu memang ada istilah bahwa wakil presiden sebagai jabatan seremonial mulai dari penggunting pita, ban serep, dan lain-lain. Tapi kita jelas tegas dalam undang-undang atau konstitusi ada tugas dan tupoksi seorang wakil presiden. Tapi kalau berkaca dalam debat Cawapres yang sebelumnya pernah kita laksanakan ini kan begitu luar biasa ya. Mereka memberikan gagasan bahkan performa dari masing-masing tampak dominan. Yang akan saya bahas di malam hari ini benarkah seperti itu bahwa nanti ketika terpilih posisi wapres nantinya benar-benar kuat apa yang mereka sampaikan di debat kemarin bisa menjadi jualan baik untuk nanti membuat masyarakat memilih mereka. Itu yang akan saya bahas di apa kabar Indonesia malam hari ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya. Di studio TV One sudah ada Mas Pangisharwi sebagai pengamat politik kita dan juga ada Mas Aiman Wijaksonos dari tim Koalisi Ganjar Mafud. Saya juga sudah tersambung dengan dua narasumber kita di malam hari ini. Dari Koalisi Amin disini ada Mas Saiful Huda dan dari Koalisi Prabowo Gibran ada Mas Emil Dardak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, selamat malam. Kalau pakai format debat saya ke Paso nomor 1. Oke, saya ingin ke Koalisi Amin terlebih dahulu disini. Mungkin boleh dijelaskan Pak Saiful Huda. Ini kan memang sempat ada ya keluar statement dari tim sukses bahkan juga dari Koalisi Amin sendiri bahwa posisi Wapres versinya kita ini akan kuat. Ini benar hanya jualan saja atau bagaimana? Ya, satu-satunya pasangan yang secara terbuka di depan publik yang mendeklarasikan kepimpinan nasional Dwi Tunggal hanya Mas Anies dan Koalisi Amin memang. Saya belum pernah mendengar pasangannya Mas Emil misalnya deklarasi Dwi Tunggal. Pasangannya Mas Aiman juga saya belum pernah dengar itu. Tapi Mas Anies dan Ko Simil sangat terbuka menyampaikan dan berkali-kali dalam berbagai forum menyatakan bahwa beliau berdua berstatus mempusatkan diri sebagai pasangan Dwi Tunggal. Sebagai kepimpinan nasional yang nanti semua akan di-share dan diputuskan beliau berdua dalam situasi dan dalam kebijakan apapun. Oke, ditahan dulu Mas Emil Huda. Sekarang saya ke Mas Emil Dradak. Dikatakan di sini hanya dari pasangan Amin yang mengatakan bahwa posisi WAPRES ini kuat. Berarti kalau dari Prabowo Gibran seperti apa? Posisi Gibran memang nanti hanya seremonial gunting pita atau bagaimana Mas Emil? Pertama-tama ya, ke duit Tunggalan dari Presiden dan Wakil Presiden termaktub juga secara semangatnya di dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tugas dari Wakil Presiden. Jadi tentunya secara konstitusional jelas kedudukan seorang Wakil Presiden. Dan saya juga ada dua perspektif yang perlu saya share di sini. Pertama, saya sendiri seorang Wakil. Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Dan juga saya banyak bekerja dengan Wakil Presiden yang saat ini menjabat maupun yang saat itu menjabat sebelumnya yaitu Bapak Yusuf Kala dan sehari ini Prof. Yai Ma'ruf Amin. Jadi kami bisa memastikan bahwa tadi kan ada kata-kata tidak pernah terlihat memimpin rapat kabinet. Ijinkan saya mungkin walaupun bukan rapat kabinet tapi contohnya pada 12 Januari Januari lalu lah sebagai contoh ini untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government itu juga rapatnya dipimpin oleh Bapak Wakil Pres Kiyai Ma'ruf Amin. Kami juga kemarin dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan nasional kalau di pusat Wakil Presiden di provinsi ada Wakil Gubernur ya ini juga kami koordinasi dan Alhamdulillah kan kita melihat penurunan kemiskinan ekstrim yang luar biasa. Begitu juga kemarin kita bahas mengenai ekonomi syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dipimpin ketua hariannya oleh Wakil Presiden dan di provinsi ketua hariannya kebetulan Wakil Gubernur jadi kami banyak berkoordinasi dan melakukan percepatan mengenai ekonomi syariah. Saya rasa Presiden dalam konteks kinerja Wakil Presiden dan termasuk bagaimana saya merasakan tugas-tugas saya sebagai Wakil Gubernur ini jelas. Keputusan, final decision, izinkan kami sampaikan SK apapun, meskipun mau dideklarasikan diri tunggal atau tidak SK tidak ada perwapres, tidak ada peraturan Wakil Presiden tidak ada keputusan Wapres, Kep Wapres adanya Kepres jadi semuanya memang kembali kepada Presiden namun demikian tentunya kolaborasi dan koordinasi menjadi sangat penting untuk seorang wakil dan tentunya dengan pimpinan dan dalam hal ini Gubernur Presiden atau Bupati atau Wali Kota esensinya juga sama. Baik, ditahan dulu Mas Emil kalau dari Mas Eman seperti apa? Posisi Pak Mahfud nanti akankah kuat, berbeda dengan sebelumnya peran-peran Wakil Presiden sebelumnya itu seperti apa? Justru yang paling firm, yang paling tegas menyatakan bahwa pasangan kami, Ganjar Mahfud ini bukan sebagai ban serep adalah Pak Mahfud sendiri jadi kalau yang lain tadi katakan kita bukan ban serep kita bukan ban serep pasangan nomor satu, pasangan nomor dua yang paling tegas mengatakan itu Pak Mahfud. Kenapa? Pak Mahfud sejak awal sudah mengatakan ini saya sebutkan ya 15 Desember 2023 kita bagi tugas pengawasannya tetap Presiden pengambil kebijakan Presiden tapi saya yang mengkoordinir bidang apa? Pol hukum, politik hukum dan keamanan jadi soal korupsi berantas habis Pak Mahfud saat ini sudah punya prestasi ya pendekar hukum, pemberantas korupsi 701 triliun rupiah sudah diselamatkan oleh Pak Mahfud dan sekarang masih berproses diantaranya misalnya yang 346 triliun rupiah yang ada di Direkturat Jenderal Pajak yang masih berproses sampai saat ini kerugiannya 346 triliun rupiah ada juga di yang lain korupsi satelit menhan dan lain sebagainya itu kemudian juga dalam proses ini semuanya itu kemudian dikoordinir oleh Pak Mahfud sebagai menko pol hukum nanti ketika menjadi wakil Presiden amin ya itu tentu hal yang luar biasa energi yang luar biasa yang akan dilakukan oleh seorang Mahfud MD dan itu sudah jelas Pemirsa kalau kita mendengar jawaban dari masing-masing tips sukses kan indah sekali ya bahwa mereka nanti akan menjanjikan posisi wakil Presiden akan kuat Pemirsa dan berbagi tugas tapi wakil Presiden judulnya saja pembantu Presiden benarkah menanti akan terrealisasi dan Pak Mahfud yang satu-satunya wakil Presiden saya akan minta nanti Mas Pangi akan membahasnya sesaat lagi Pemirsa saya tidak mau pesimis ya Mas Pangi tapi ada anggapan dan tulisan mengatakan wakil Presiden memang posisinya di bawah bayang-bayang Presiden namanya juga pembantu Presiden jadi apa yang dikatakan oleh para tim sukses ini bisa gak sih terrealisasi sekuat itu peran wakil Presiden sebenarnya kalau kita melihat kasusnya Pak JK itu kan menarik tuh Cak ya Pak JK itu kan di dua kepemimpinan pernah di era Pak SBY pernah di era Pak Jokowi nah kalau kita lihat strong leadershipnya beliau mampu meskipun dengan tidak diberdayakan dengan diberdayakan tapi ketika dengan posisi Pak SBY kan beliau cukup dikatakan matahari kembar kan tapi begitu dengan Pak JK lampunya lampu mobilnya redup lagi gitu jadi artinya apakah ini fungsinya atau personality-nya atau strong leadership-nya kalau kita misalnya yang kedua kan mazhabnya kan tiga itu mazhab Dewi Tunggal yang artinya dipungsikan kemudian mazhabnya ban serap atau gunting pita tadi yang ketiga sebenarnya mazhab matahari kembar kan nah dari tiga ini potensi semuanya cowok pres ini nah dalam ada buku Nelson Nelson apa dia menulis tentang tentang itu ya tentang the curse of presidency Michael Nelson Michael Nelson itu the curse of the vice president presidensi kan itu dia menuliskan memang menurunnya pengaruh presiden karena memang konstitusinya kan konstitusi yang dari segi fungsi konstitusi memang rendah tidak terlalu tinggi tidak terlalu kuat nah ini yang menarik yang ketiga begini Cak kalau kita melihat kalau misalnya ini presidensial kan hampir di dalam negara demokrasi persoalannya sama presiden hanya antara ada dan tiada tidak dipungsikan tapi kalau saya mencermati kalau misalnya presiden kita ini ini kan berat banget Cak sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan tidak ada perdana menteri meskinya memang apa yang dijanjikan Pak Prabowo itu bagus sebetulnya dia akan bangun wakil presiden seperti perdana menteri itu keren banget Cak kalau memang itu dilakukan artinya bahwa wakil presiden yang selama ini dianggap stempelnya banserap atau gunting pita atau yang lain mungkin sederhana dikomentarin dari masing-masing wapres 1, 2, dan 3 siapa yang paling mungkin untuk posisinya kuat mungkin dari pasangan Amin terlebih dahulu mungkin nggak atau jangan-jangan lebih condong ke matahari kembar ini bagaimana Amin kan sudah komentar kalau saya tidak dipungsikan atau tidak dikasih tugas pekerjaan saya mundur itu kan jelas ini sama dengan kasus-kasus kepala daerah hari ini kepala daerah kan bulan madunya juga banyak selesai karena tugasnya tidak dipungsikan kalau nomor urut 2 seperti apa? kalau misalnya nomor urut 2 misalnya Gibran Gibran ini kan juga tidak bisa lepas dari Pak Jokowi dan Gibran jadi saya pikir Gibran akan diberdayakan karena Pak Prabowo sudah menjanjikan bahwa wakil presidennya nanti akan dipungsikan sebagai Perdana Menteri tapi kekhawatirannya apa yang terjadi? ada tidak sih implikasi buruknya kalau seperti itu? yang sebenarnya kekhawatiran itu justru baik sih kalau wakil presiden dipungsikan selama ini kan diparkir saja tidak dimaporkan hanya digunakan kalau dibutuhkan kalau nggak dibutuhkan tidak digunakan nomor urut 3 karakter Pramapur kalau Pramapur saya pikir memang orangnya cukup mendominasi dia senang panggung jadi saya pikir ini justru punya peluang untuk matahari kembar karena Pramapur itu dia senang dengan panggung depan jadi setiap panggung itu apapun momentumnya apapun isunya Pramapur justru tampil di depan Mas Aiman matahari kembar tidak akan mungkin saya tahu arahnya mungkin terulang misalnya image seperti waktu Pak SBE dengan Pak JK ingat loh disini ada perbedaan Pak SBE itu Ketua Umum Partai waktu itu Pak JK juga Ketua Umum Partai yang partainya lebih besar dari Pak SBE di 2004 sampai 2009 Pak Mahfud kan bukan siapa-siapa beliau bukan Ketua Umum Partai jadi kalau dikatakan matahari kembar yang nggak mungkin yang ada adalah tongkat komandonya dibagi sedikit ke Pak Mahfud sebagian ya untuk kemudian mengurusi yang merupakan Pak Mahfud ahli di sana apa itu politik, hukum, keamanan berantas, korupsi nah ini saya mau sampaikan sedikit nih kemarin waktu debat itu hasil terbaru dari indikator politik ya itu jelas bahwa Pak Mahfud punya keberhasilan dari apa yang disampaikan sehingga rebound tuh naik elektabilitasnya dari hasil debat debat cawapres kemarin itu jelas oke sekarang saya ke Mas Efulhuda catatan dari Mas Pangir disini sudah ada statement juga dari Caimin kalau saya tidak diperdayakan saya akan mundur itu kan ngambek kan kalau tiba-tiba wapres mundur bukannya huru-hara negara kalau kemudian terpilih bagaimana enggak enggak begitu itu konteksnya sejak dari awal memang dua-duanya bersepakat untuk Duit Unggal jadi filosofi Duit Unggal itu melampaui yang bersama oleh Mas Aiman kalau Prof Mahfud minta pol hukam itu itu minta jatah namanya bukan kepimpinan Duit Unggal itu keahlian itu berbeda sekali konteksnya berbeda sekali bahkan Gusur sempat mengatakan bahwa Prof Mahfud itu adalah peluru yang tidak bisa diarahkan ya Mas sudah bagaimana lanjutkan soal konstitusi soal konstitusi yang menjurus diakui Mas Emil konstitusi kita lemah memang posisi wapres gitu itulah pentingnya kami mendeklarasikan sejarah di awal secara terbuka di depan publik bahwa kami pasangan Amin adalah pasangan Duit Unggal dan saya sampai hari ini tidak pernah mendengar statement itu dari dua pasangan yang lain kalau tidak minta jatah teknis pelaksannya seperti apa jadi kalau mimpi rapat kabinet berdua begitu ya tidak pada konteks keputusan kepimpinan Duit Unggal itu kan kira-kira membayangkan semua keputusan diambil bersama secara berdua mempertimbangkan berbagai aspek bersama-sama nah di level itu memang harus dibutuhkan oleh Indonesia hari ini karena begitu banyak persoalan dan sistem presidencial kita itu memang tadi itu banyak lubang-lubang yang akhirnya kinerja kita tidak maksimal nah semangat untuk semua serba berdua diputuskan berdua itu melampaui tadi itu melampaui apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ahiman dan kami secara terbuka sudah menyampaikan di berbagai forum yang soal komitmen ini karena kita tidak ingin lagi apa yang sudah-sudah kan berjalan tadi disampaikan oleh Mas Ahiman misalnya gitu kira-kira ya seremoni saja sebenarnya pada hakiki keputusannya relatif tidak bersama-sama diputuskan dan itu berisiko berisiko dalam jangka panjang nah kita ingin Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta lahir kembali untuk memimpin pasca 25 tahun reformasi saya mau sedikit komentar bagaimana bahwa tadi dikatakan minta jatah pol hukam oleh Pak Mahfud ketika nanti jadi wakil presiden sekarang saya tanya kinerja pol hukam pada saat Pak Mahfud menjadi menko pol hukam ini masyarakat merasa ini fokusnya bukan di hasil pol hukam tapi pekerjaan Pak Mahfud itu puas tidak betul itu kan bisa dilihat bahwa Pak Mahfud punya kemampuan punya passion punya keinginan yang mulia di bidang pol hukam diantara adalah pemberantasan korupsi kalau wakil pres nanti Pak Mahfud juga terpilih mengurusin pol hukam menteri pol hukam yang ngurusin apa kan bisa koordinasi sekarang pun misalnya presiden apakah tidak mengurus pol hukam oke oke sekarang saya ke Mas Emil Dardak bahwa dikatakan bahwa kalau tadi jawaban Mas Emil itu masih seremonial jadi saya akan meragukan kalau Gibran jadi wapres tetap seremonial seperti apa ini loh saya ini bicara sebagai seseorang yang menjabat wakil gubernur loh jadi mana mungkin saya bicara tugas saya seremonial ya saya merasakan betul bagaimana keputusan dan Jawa Timur bisa dibilang adalah sebuah miniatur Indonesia juga ya kami punya jumlah penduduk kedua terbesar 40 juta 38 kabupaten kota dan kadang berdua dengan bu gubernur aja gak cukup untuk bisa kadang-kadang harus membelah badan rasanya gitu ya untuk bisa bukan seremonial tapi untuk benar-benar bisa melakukan koordinasi-koordinasi yang sangat-sangat penting begitu nah yang saya sebut tadi konkret Pak Wapres memimpin SPBE e-government rapat yang memang diimplementasikan sebelumnya Pak Jokowi yang melakukan pembahasan mengenai sistem satu data supaya tidak duplikatif Pak Wapres menindaklanjuti dengan MPP digital mal pelayanan publik digital ya waktu Semeru yang sedemikian dahsyat bencananya juga sama Pak Jokowi turun Pak Wapres yang kemudian melakukan monitoring terhadap perkembangan resettlement atau pemukiman sementara jadi sama sekali tidak seremonial justru saya pernah merasakan dan tadi kan Mbak menanyakan apa iya rapat kabinet dipimpin Presiden Wapres saya mungkin bukan rapat kabinet tapi saya juga saksi duduk di satu meja ya bersama dengan Presiden dan Wapres membahas mengenai perkembangan pembangkit listrik tenaga sampah yang didorong melalui Perpres untuk 12 kota jadi memang fungsi mungkin memang enak kalau bicara mungkin ini akan bagi tugas ini akan ini ya saya bicara dari yang merasakan jadi saya rasa masyarakat sekarang juga ingin mendengar embilis gitu ingin mendengar hal yang real yang nyata dan ini keluar dari seorang wakil juga wakil kepala daerah yang juga pernah bekerja dan melihat bagaimana Presiden Wapres saling bekerja dan kalau kita lihat bagaimana kemudian positioning dari Mas Gibran yang merepresentasikan generasi muda dan juga punya banyak sekali kontribusi di dalam mengembangkan program visi dan misi dari Astacita menjadi program-program yang memang sangat konkret yang memang sangat berorientasi pada ekonomi masa depan tentunya ruang seperti itu sebagaimana Ibu Gubernur Kofifa memberi saya ruang untuk Millennial Job Center misalnya nah ini adalah tentunya langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Prabowo apabila terpilih menjadi Presiden oke bagaimana itu bisa terrealisasi tidak karena kalau kita kemudian membaca mengenai tupoksi dan tugas susunan pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang 45 memang jelas bahwa menggantikan beberapa peran Presiden melakukan pengawasan apakah jangan-jangan mereka jualan ini supaya untuk menyumbang elektoral nanti sesaat lagi kalau memang suara minimal memang terbukti misalnya kalau AC Surpay kalau elektabilitasnya naik berarti memang peran wakil ada untuk mendongkrak elektabilitas tapi kalau elektabilitasnya stagnan berarti kan wakil tidak berpengaruh ketika dipasangkan maupun satu pasang satu calon yang kedua gini Cak kalau misalnya tadi menjalankan tugas menjalankan tugas sebagai wakil Presiden membantu Presiden yang kedua menggantikan kalau Presiden tadi berhalangan tetap meninggal dan seterusnya dan seterusnya termasuk program kesejahteraan program kesejahteraan yang menarik dari apa namanya kutukan wakil Presiden Cak nah kalau kita ingin berani mengatakan bahwa kutukan wakil Presiden ini harus kita hentikan bisa sebetulnya dengan kewenangan yang sebetul-betulnya diserte antara ada tiada tadi menjadi ada diberdayakan dibergunakan dijalankan oleh wakil Presiden tapi gak di luar dari empat tadi kalau di luar dari empat tadi menyalahi undang-undang di konstitusi memang lemah tapi sebetulnya kalau diberdayakan diberdayakan itu bisa berdaya makanya tinggal dua pilihan Cak mau dikempesin kan ada juga ban serep dikempesin sehingga ketika bannya utama rusak gak bisa digantikan karena dikempesin kan ban serepnya karena menggantikan kan belum tentu menggantikan orangnya pas tidak ada bisa juga menggantikan peran pada saat ini kan bisa saja itu kan bahasa undang-undang artinya bisa kemudian diartikan atau diterjemahkan seperti itu makanya tadi ada soal Pak Prabowo menawarkan model role model Indonesia seperti wakil Presiden itu betul-betul diberdaya gunakan bahkan posisinya hampir sama dengan wakil maksudnya perdana menteri tadi kan kalau ditanyakan ini Mas Emil sebenarnya itu ucapan becanda saja atau seperti apa kalau wapres perannya seperti perdana menteri ganti untuk format negara kita bukan presidensial mungkin Mas Emil boleh dijawab Mas Emil sebentar dulu Mas Emil ya jadi begini Mas Gibran ini sudah banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo adalah orang yang cepat kemudian menilai potensi seseorang dan dari situlah beliau melihat bahwa sebenarnya fungsi untuk pemerintahan ini juga beliau bisa kemudian berbagi peran dengan Mas Gibran nah memang kalau dalam konteks misalnya negara yang punya dua jabatan Presiden Perdana Menteri seperti Perancis seperti Korea Selatan kalau tidak salah ya betul ya seperti Jerman dan negara-negara lain itu memang kan ada kepala negara kepala pemerintahan atau Singapura kadang presidennya lebih kuat kadang Perdana Menteri lebih kuat saya rasa kita tidak menganalogikan dengan negara-negara seperti itu yang ada di bayangan dari Bapak Prabowo adalah bahwa memang ada sebuah sebuah istilahnya karisma yang akan beliau dukung eksistensinya dari seorang wakil presiden dengan tentunya memberi ruang untuk berperan di hal-hal yang memang juga sangat strategis di tengah masyarakat bayangkan menjadi koordinator hari ini aja sudah gitu saya tadi bicara walaupun tadi menyebut undang-undang dasar ini tidak melanggar tadi sudah ada fungsi-fungsi kerja-kerja nyata dari wakil presiden yang kemudian memang artinya undang-undang dasar ini tidak diserta-merta diartikan itu tidak boleh dilakukan jadi fungsi peran dari seorang wakil presiden ini menurut saya secara empiris saja sudah bukan sekedar banseram apalagi berdasarkan pembicaraan dari Bapak Prabowo di muta publik dan potensi yang dimiliki oleh Mas Gibran sebagai mungkin wakil dari Gen Z yang milenial dan Gen Z yang akan kemudian memiliki kedekatan emosional juga untuk bisa mengait mereka bukan saja di proses elektoral tapi pada saat pemerintah nanti sebagaimana sekarang saya merasakan itu dengan teman-teman muda di Jawa Timur begitu jadi ini yang kemudian menurut saya sangat mungkin dan bukan sebelum saya nanti ke Mas Aiman bahkan juga Pak Saiful Huda nanti saya terlebih dahulu pemirsa ingin membaca atau menghadirkan kepada Anda suasana kebatinan dari masyarakat kita ini bagaimana tanggapan mereka mengenai peran WAPRES bahkan juga debat WAPRES Cawapres pemirsa ini Fasal sudah siap mengabarkan Fasal silahkan ya Caca Agita dan juga pemirsa memang tentunya dalam menjalankan masa pemerintahan sudah semestinya seorang presiden ini dibantu ataupun didampingi oleh seorang wakil presiden pun hingga sampai saat ini sudah 78 tahun Indonesia merdeka dan selama masa itu sudah total sudah terdapat 13 orang wakil presiden yang membantu tugas dari presiden itu sendiri namun Caca dan juga pemirsa memang ironisnya belakangan ini terdapat anggapan ataupun asumsi dari masyarakat yang menganggap bahwa semua tugas kenegaraan ini sepenuhnya dimban oleh seorang presiden sedangkan calon maksud kami sedangkan wakil presidennya ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan polemik tersebut saya akan coba berbincang ataupun bertanya dengan sejumlah masyarakat disini sudah ada mas boleh tanya-tanya namanya siapa namanya Adit mas jadi bagaimana tanggapan yang mengenai anggapan tersebut anggapan bahwa seorang wakil presiden belakangan ini hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral saja setuju atau tidak setuju kalau saya sih gak setuju ya karena menurut saya capres dan cawapres itu mempunyai tugas masing-masing ketika dia sudah mendapatkan amanah jadi presiden dan wakil presiden pun juga mungkin mereka berdua mempunyai tugas masing-masing tukang masing-masing seandainya presidennya lagi keluar negeri atau keluar kota gitu kan jadi harusnya kan yang berada di Indonesia itu kan wakil presiden dan gak bisa menteri-menteri yang harus digantikan kecuali memang kita ini ada perdana menteri beda hal gitu kan kalau perdana menteri kan diatasnya menteri juga sama dengan cawapres gitu atau wakil presiden dan menurut saya enggak enggak setuju lah gitu kan mereka berdua tuh punya tukang masing-masing cuman mungkin wakil presiden ini menjalani tugas enggak terlalu diekspos sama media gitu kan lebih banyak presidennya mulu nih yang diekspos sedangkan wakil presidennya mempunyai program mempunyai tugas yang memang enggak kalah penting sama presidennya gitu sih kita lagi menjalani kontestasi pemilu tahun 2024 Mas Dadit melihatnya dari ketiga cawapres capres dan juga cawapres tidak perlu disebut ada enggak secerca harapan melihat bahwa memang ini pasangan yang ideal begitu kalau saya melihat sih ada lah ya dari salah satu pasangan ini ya karena menurut saya ya cawapres harus punya apa ya harus punya pengetahuan yang luas lah ya namanya juga wakil presiden atau calon wakil presiden enggak semua masyarakat atau enggak semua orang bisa menjadi wakil presiden gitu dan ini amanat yang sangat luar biasa gitu kan enggak semua orang bisa mengemban atau menjalankan tugas sebagai cawapres ini loh sebagai cawapres ini harapannya ke depan bagaimana nih Mas? kalau harapan saya sih semoga dengan adanya presiden dan wakil presiden yang baru Indonesia lebih maju Indonesia menjadi negara yang bukan berkembang lagi bisa mengalahkan Singapura yang dimana ekonomi kita harus bisa pesat dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga harus bisa dan masyarakat pun juga ikut sejahtera sih gitu harapan sih Mas Dadit ya pemirsa itulah tadi tanggapan dari Mas Dadit yang mana ia tidak setuju dengan anggapan tersebut namun kita lihat apakah ada masyarakat yang menganggap berbeda pendapat begitu dengan Mas Dadit ini sudah ada di depan saya Mas namanya siapa? Iki Mas Iki bagaimana? Kan ada anggapan bahwa belakangan ini wakil presiden hanya dianggap sebagai pelengkap elektoral setuju atau tidak setuju? Saya setuju dengan statement itu karena karena wapres yang saat ini itu dapat digantikan dengan dibawa presiden seperti menteri-menteri jadi job desk itu masih ada karena misalkan kalau presiden itu sedang bertugas di luar negeri masih ada di dalam negeri dan untuk ekonomi juga kan masih ada menteri-menteri ekonomi atau juga menko perekonomian juga masih ada dan menurut saya itu berarti Masnya setuju dengan anggapan bahwa wakil presiden hanya pelengkap saja nah memang Mas melihatnya ideal ini seperti apa wakil presiden ini untuk mendampingi presiden dalam mengembang tugasnya? Ya jika memang ada wakil presiden memang harus karena dari sejak era presiden Soekarno harus ada wakil presiden Muhammad Tata karena presiden dan wakil presiden harus berbagi job desk seperti misalkan kalau presiden di bagian barat maka wakil presiden di bagian timur dan untuk wakil presiden yang akan datang nantinya dan saya berharap untuk berkontribusi baik itu dikontribusi di dalam negeri maupun di luar negeri dibagi tugas Tapi Mas melihat dari ketiga kontestasi cawpres-cawpres ini ada apa harapan kepada mereka semua? Ya saya berharap dengan cawpres yang ada ini yang tiga cawpres ini harus memiliki gagasan ide yang dapat diimplementisikan kepada warga Indonesia yang nantinya janji-janji yang saat ini dia terapkan harus diterapkan juga pada saat dia jabat sebagai wakil presiden sehingga harus mendengar kata-kata rakyat di Indonesia ini Terima kasih atas waktunya Selamat menjalin aktivitas saya kembali Mas Iki Ya itulah tadi Caca dan juga pemirsa memang ada pro dan kontra namun yang pasti satu harapan mereka yakini adalah bahwa seorang presiden dan seorang wakil presiden tentunya bisa sama-sama saling membagi tugas begitu berbagi peran dan juga mengembang tugasnya dengan sebaik-baiknya secara seimbang demikian Caca dan juga pemirsa kami kembalikan ke studio Terima kasih Fasal sudah bertanya-tanya kepada masyarakat rata ya setuju ada tidak setuju nanti saya mau tanya kepada dua narasumber saya yang belum saya tanya di sini kepada Mas Aiman sesaat lagi bahkan juga Mas Elfuda kalau tadi Mas Aiman mengatakan Pak Mahfud akan mengurusi permasalahan politik dan hukum tadi ya jadi Pak Ganjar gak boleh nanti ngurusin masalah itu nanti dijawab bahkan juga Mas Aiman mengingatkan soal IKN aja tampaknya Cah Imin bahkan Pak Anies ini berbeda kalau nanti berbeda pandangan gimana ngambil keputusannya sesaat lagi ini pertanyaan sederhana Mas Aiman kalau nanti Pak Mahfud mengurusi masalah politik hukum dan keamanan berarti presidennya juga gak boleh ngurusin atau bagaimana sekarang saya tanya ke Caca ke Bangi ke publik deh ketika Pak Mahfud mengurusi politik hukum dan keamanan masyarakat senang gak contoh satu waktu kasus sambuh siapa yang paling teriak paling kencang waktu itu Pak Mahfud soal korupsi waktu di Direktur Jenderal Pajak yang 340-an triliun itu Pak Mahfud jadi semuanya ini memang punya keahlian punya keberanian seperti juga yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu peluru tanpa bisa diarahkan karena Nurani yang mengarahkan dan itulah seorang Mahfud MD sekarang saya ke Mas Evelhuda kalau tadi mengkritik minta-minta jatah tapi kalau dengan sistem amin sendiri keputusan diambil secara bersama iya kalau se-iya sekata kan mungkin saja prakteknya nanti berbeda pandangan gimana tuh ngambil keputusannya lama dong bagaimana Bang Sevelhuda ya beda pandangan itu wajar karena masing-masing punya preferensi setiap individu yang penting setelah diputuskan bersama lalu dijalankan bersama karena tadi kalau ada istilah urusan IKN berbeda gak ada yang berbeda loh mbak oh udah gak berbeda sekarang ya satu belum diputuskan yang kedua sama-sama kami menganggap Gus Imin menganggap dan Mas Anies menganggap bahwa IKN belum dianggap prioritas di tengah berbagai persoalan pembangunan kita yang semestinya menjadi agenda prioritas gitu jadi gak ada beda antara Gus Imin dan Mas Anies menyanggap soal IKN meskipun tumpengan ya itu loh kami yang masih konsisten dari awal ketika fraksi BKB memutuskan sepakat dengan undang-undang waktu itu kan ada pertemuan di level elit iya iya di JAPL ini dipakas disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan tidak akan menggunakan APBN faktanya tiba-tiba menggunakan APBN 450 triliun gitu oke sekarang saya jadi kami yang tetap konsisten malahan jadi ada pihak yang tidak konsisten nah karena itu kami konsisten bahwa IKN semestinya jangan pakai jangan menggunakan APBN sama sekali sebagaimana keputusan awal ketika undang-undang itu didikin oke Mas Pangi sistem atau mungkin pelaksanaan yang paling bagus itu yang mana sih ketika ada beberapa pihak yang sudah mengurusi bagian ini seperti dari pasangan Ganjar Mahfud Hukum dan Keamanan Pak Mahfud ataukah mengambil keputusan bersama seperti caranya Amin atau memimpin rapat bersama dan juga bersama-sama menanggain permasalahan dengan caranya Prabowo Gibran mana yang paling baik yang paling baik itu Aca adalah memang konsensus artinya Ibu Megawati kan pernah memberikan jawaban itu kan ketika ada keputusan penting ternyata wakilnya diperankan untuk ketok palu gitu loh tapi wakilnya diikutkan itu yang paling penting sih Aca konsensus kesepakatan bersama kan kita ingin mengubah tapi kan mengubah mazab apa tadi Ban Serap kemudian Matahari Kembar atau tadi ada namanya Dwi Fungsi tadi ini mau mengubah mazab kutukan wakil presiden kan mau kita ubah kan artinya dari antara ada dan tiada itu dipungsikan supaya ada itu yang penting sih menurut saya walaupun memang dibilang oleh Kang Emil kan SK-nya wakil presiden gak ada Kepres-nya wakil presiden gak ada termasuk juga wakil gubernur gak punya keputusan wakil gubernur kan gak ada itu memang artinya secara konstitusi yang disampaikan oleh tadi oleh siapa Michael Nelson itu memang lemah secara konstitusi maka disebut dengan kutukan wakil presiden nah karena lemah ini kalau misalnya strong leadership-nya personality dari kandidatnya seperti Pak JK misalnya bisa memainkan peran itu dengan maksimal untuk untuk fokus kepada kesejahteraan itu gak ada masalah yang rugi itu Cak adalah ada wakil presiden yang tidak diberdaya gunakan hanya di parkir saja atau ada wakil gubernur wakil kepala daerah yang dikempesin bannya dipakai jangan gak dikempesin lagi Cak karena memang gak dibutuhkan karena dimarahin gak suka gitu nah sekarang yang rugi adalah rakyat karena biaya wakil presiden kan mahal Cak protokolernya gak memahain loh kalau dia wakil kunjungan wakil presiden itu dia pakai proyeder juga pakai pengamanan biaya negara mengeluarkan biaya wakil presiden besar banget siapa yang dirugikan kalau rakyat pasti rugi kalau kita punya wakil presiden tapi antara ada dan tiada keberadaannya eksistensinya kita tidak rasakan itu tidak akan terjadi kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden bagaimana dengan Pak Ganjar Pak Ganjar nanti kan orang nomor satu ibaratnya aja kalau terpilih masa disaingi oleh orang nomor dua itu bagaimana ada banyak pembagian inilah kemudian yang bicara soal pembagian kekuasaan baik ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahliya maka tunggulah kehancurannya kita percaya itu nah inilah kemudian konsep inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Ganjar oleh Pak Mahfud juga disetujui oleh para ketua umum partai Bumega Pak Hari ada lagi yang lain misalnya Pak sekarang berarti sudah diputuskan pembagiannya yang jelas Pak Mahfud sudah menyampaikan politik hukum dan keamanan itu saya yang mengorinan meskipun diputuskan oleh presiden nanti misalnya Mas Ganjar oke kalau mungkin sekarang ke Mas Emil Mas Emil sudah ada pembicaraan begitu gak sih antara Pak Prabowo dan juga Gibran nanti Gibran ngurusin masalah ini Pak Prabowo ngurusin masalah ini ini seperti apa? sekali lagi semua urusan itu harus bisa diperankan oleh kedua pihak sebenarnya jadi kenapa saya tadi menyampaikan adanya Kepres bukan Kepwapres adanya Perpres bukan Perwapres bahwa walaupun sudah ada pembagian tugas sekalipun tetap tidak mungkin yang tanda tangan dokumen keputusan itu adalah Wakil Presiden nah oleh karena itu penting sekali kita melihat kemistri nih antara Wakil Presiden dengan Presidennya saya melihat Mas Gibran luar biasa pembawaan dirinya bagaimana beliau memposisikan diri kepada Pak Prabowo sebagai generasi muda yang progresif tapi tetap juga santun nah dan kita bisa lihat rek-rekod dari semua lah kalau Pak Prabowo sebagai Menhan pernah mempercayakan Pak Wah Menhan Pak Airidra untuk datang rapat DPN membahas APBN apa anggaran ya membahas anggaran jadi artinya apa semua punya track record lah gitu jadi nanti tinggal masyarakat yang menilai sendiri bagaimana kemudian setiap Cawapres ini dan dalam konteks melihat Cawapresnya juga ini kemudian benar-benar bisa bisa apa bisa bekerja dengan optimal dua-duanya Pak Sevelhuda seperti apa? ya kami sekali lagi Mas Anies dan Gozimi sudah bikin konsensus berdua melihat beliau berdua dan sudah menyatakan sebagai kepimpinan Duitunggal artinya semua diputuskan tadi Mas Emil sudah memulai saya kira semua diputuskan bersama-sama tidak hanya soal berbagi tugas gitu kalau levelnya hanya berbagi tugas saya kira untuk kepimpinan nasional tidak cukup jadi kepimpinan nasional se-level presiden dan wakil presiden yang terbaik adalah kepimpinan Duitunggal dimana semua diputuskan bersama berdua dan nanti pembagian tugas bagaimana sampaikan oleh Mas Aiman itu hal lain itu satu hal saja dari dimensi Duitunggal itu pembagian tugas hanya adalah satu dari sekian banyak aspek yang dibutuhkan kepimpinan nasional kita ke depan yaitu Duitunggal jadi kami sudah membangun konsensus sebelum koalisi ini kami deklarasikan saya masuk sebentar saja cuma singkat saja ada Menko Marves dan Menko Perekonomian misalnya Menko Marves ada Menteri Investasi di dalamnya ada Menteri Perhubungan di Menko Perekonomian ada Menteri Perdagangan ya kan nah ini maksud saya kadang-kadang lintas Menko juga bisa terjadi nah disitu peran seorang Wapres ini contoh bisa menggodok sesuatu sampai kemudian bagi Presiden akan lebih mudah untuk mengambil keputusan nah ini yang saya rasakan bisa dijalankan selama misalnya saya jadi Wakil Gubernur dan saya melihat sebenarnya peran itu juga bisa dilakukan oleh Wakil Presiden pernah oleh Pak JK dulu untuk infrastruktur di era Pak SBY dan juga dengan Yai Ma'ru juga kita membahas hal tersebut untuk pengembangan misalnya kawasan industri alam tadi saya mau sedikit aja kok Kang Emil Mas Emil menyaptakan apa Menko Marves ini bicara soal Wakil Presiden yang punya power lebih langsung menyebut Menko Marves saya gak tau maksudnya apa baik-baik Pak Mahfud jadi Wakil Presiden maka korupsi di Indonesia berantas habis persepsi korupsi itu pasti akan bukan lagi Wakil Presiden tapi Panglima pengembangan keberantasan korupsi Indonesia harapannya seperti itu saya menyebut Menko Marves dan Menko Perekonomian Menko Marves dan Menko Perekonomian maksud saya apa kontrolirnya ada yang berbagi Mas Emil terima kasih Bang Saifeluda terima kasih Mas Aiman terima kasih dan juga Mas Pangisharwi terima kasih jadi mudah-mudahan Wapres tidak adalah istilah gunting pita banserep atau AFK away from keyboard lagi jangan harus kuat posisinya mudah-mudahan benar-benar direalisasikan